Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengungkapkan kekhawatirannya atas rencana serangan Israel ke Rafah. Hal ini disampaikan saat ia berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti diungkapkan gedung putih pada Senin 18 Maret 2024. Dalam pembicaraan yang dilakukan pertama kalinya dalam lebih dari sebulan untuk membahas krisis kemanusiaan di Gaza, Biden bertukar pandangan dengan Netanyahu soal negosiasi pertukaran Sandra yang sedang berlangsung di Katak. Biden pun menekankan perlunya meningkatkan aliran bantuan penyelamatan nyawa agar bisa menjangkau warga yang membutuhkan di seluruh Gaza, khususnya di wilayah utara. Gedung Putih juga menyatakan Presiden Biden menegaskan perlunya mengalahkan Hamas di Gaza, sekaligus melindungi penduduk sipil dan memfasilitasi pengiriman bantuan yang aman dan tanpa hambatan di seluruh Gaza. Biden dan Netanyahu sepakat agar tim mereka segera bertemu di Washington, guna bertukar pandangan dan mendiskusikan pendekatan alternatif untuk menargetkan sejumlah elemen utama Hamas dan mengamankan perbatasan Mesir-Gaza tanpa perlu melancarkan operasi darat besar-besaran di Rafah. Sementara itu, melalui media sosial X, Biden menegaskan kembali perlunya gencatan senjata segera sebagai bagian dari kesepakatan untuk membebaskan Sandra yang berlangsung selama beberapa minggu. Sebelumnya, Israel mengungkapkan rencananya untuk melakukan operasi besar-besaran di Rafah usai evakuasi warga Palestina ke wilayah barat kota tersebut. Netanyahu menyutuh juwi rencana operasi militer itu pada 15 Maret 2024. Serangan Israel ke Gaza terjadi sejak serangan lintas batas oleh kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan hampir 1.200 orang. Kini, korban tewas telah mencapai lebih dari 31.000 jiwa yang mayoritas adalah anak-anak dan perempuan. Sementara lebih dari 73.000 orang mengalami luka akibat kehancuran masal dan kurangnya bahan pokok. PBB menyebut, perang Israel menyebabkan 85% penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah blokade yang melompokkan sebagian besar pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara 60% infrastruktur di wilayah Palestina telah rusak atau hancur.